Kalian merasa aman di dunia ini? Baru di dunia ini. Dan ini akan terus itu. Mubahalah Habib Rizik. Insya Allah akan terus. Sumpah Habib Rizik. Masalahnya beliau gak bersalah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung. Sabun kalian gak bisa menghaluskan kulit dan juga gak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini. Sabun madu. Hasilnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya. Mencerahkan kulit. Memudarkan bekas luka. Memiliki sifat antiseptik alami. Mengatasi tanda-tanda penuaan. Membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo. serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo. Bersama gue Bapak Aldo. Youtuber ayat biasa. Dan lagi puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan. Merdeka Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian. Itu menjadi sakit penghapus dosa. Penampah pahala. Sakit yang insya Allah. Sekarang disehatkan oleh Allah SWT. Dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Oke guys. Ini sebelum masuk ke konten. Jangan lupa seperti biasa. Kalian subscribe dulu ini. Bapak Aldo. Suara kebenaran. Itu backup channel. Insya Allah. Channel utama ini. Tapi insya Allah. Gak ada HP-HP ya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Oke. Berita kita pagi ini. Alhamdulillah. Ini ada berita begini nih. Hah. Bongkar. Dugaan gratifikasi Gazal Basaleh. Pada putusan kasasi KM50. Di dalam IKPK. Oke. Ini. Gue. Sebelum gue baca beritanya. Gue jadi ingat. Apa nasehat. Umi gue. Mudah-mudahan ummi. Gue umur panjang. Saya tak hafiat. Kata ummi gue begini. Nah. Yang kau rasa sekarang. Itu yang kau tanam dulu. Perhatikan yang kau tanam sekarang. Itu yang kau rasa nanti. Jadi. Dari kasus ini ya. Kita Alhamdulillah. Hampir setiap konten kita. Itu ada doa. Imam besar kita. Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Tentang KM50 ini. Ya kan. Semoga Allah hancurkan. Sehancur-hancurnya. Nah. Itu doa. Kita putar terus. Kita ingatkan terus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin gak sekarang kita rasakan. Tapi pelan-pelan itu pasti ada. Ya. Sumpah dan doa Habib Rizik. Tentang enam pengawalnya. Mudah-mudahan. Radhi Allah. Rahim Allah Ta'ala Anhum. Allah Yarhamuhumul Jami'i. Ya Rab. Enam syuhada ini. Mudah-mudahan. Kita bisa nyusul mereka. Khusnul Khatimah. Doa-doa itu. Pelan-pelan akan terbongkar. Pelan-pelan. Yakinlah itu. Percayalah dengan itu. Oke. Kita baca dulu beritanya ini. Ada apa? Faktakini. .info. Jakarta. Putusan perkara kasasi Mahkamah Agung. MA. Atas kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam. FPI di KM50. Tol Jakarta Cikampek. Diduga diwarnai Kong kali Kong. Dan kini tengah diusul tim penyidik komisi pemberantasan korupsi KPK. Dari awal kita udah melihat itu ya. Cuman kan namanya pembuktian. Ada yang berwenang di situ. Ada oknum-oknum yang ikut campur di situ. Dari awal kita udah berjaya. Dan ini kabar gembira buat kita. Dan udahlah. Kalian gak bakal gini ya. Gak ada satupun perbuatan kita di dunia ini yang gak ada balasan ya gitu. Ya mending aku gitu. Temuan itu menjadi salah satu materi pemeriksaan. Yang didalami tim penyidik saat memeriksa para hakim agung. Yang mengadili perkara kasasi kasus KM50. Yakni Desna Yeti dan Yohanes Priyana. Terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. TPPU hakim agung nonaktif Gazalba Saleh. Hakim Neni. Berarti kan yang menyuap itu ya ikut-ikutan. Karena memang ini bahaya ini kalau mau diterus-terusin. Hah? Kalian merasa aman di dunia ini? Baru di dunia ini. Dan ini akan terus itu. Mau bahalah habib risik. Insya Allah akan terus. Sumpah habib risik. Masalahnya beliau gak bersalah. Jadinya begini. Siap-siap aja kebongkar. Sebelumnya Mahkamah Agung menolak kasasi Yang diajukan jaksa Eh belum. Belum ke situ. Maaf. Kelewatan satu paragraf gue. Tim penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi Desna Yeti dan Yohanes Priyana Kata Ali Kepada wartawan selasa siang 26 Maret Kedua saksi itu dicetar soal musyawarah Pengambilan keputusan perkara KM 50 Sebelumnya Mahkamah Agung menolak kasasi Yang diajukan jaksa penuntut umum JPU Kasus pembunuhan anggota FPI Di KM 50 Tol Jakarta Cikampek Dua polisi yang menjadi terdakwa Briptu Fikri Ramadan Dan Ibda M. Yusmin Ohorela Tetap lepas seperti putusan pengadilan sebelumnya Kalau lihat dari yang Apa namanya Pangkat Terdakwanya ini Ya Briptu sama Ibda Wah Masa iya sampai mau nyoba begitu Itu kan berarti Dugaan kita ada yang backing itu Nah pelan-pelan akan terbongkar kok Akan terbongkar Putusan dengan nomor perkara 938K Garis miring Pit Garis miring 2022 Dan 939K Garis miring Pit Garis miring 2022 Itu diambil dalam sidang Yang digelar Rabu 7 September 2022 Vonis diambil oleh majelis Hakim yang diketuai Desna Yeti Beranggotakan Gazal Basaleh Dan Yohanes Priyana Hmm Gazal Basalehnya Kena Ini didalami Ada gak ini Ketiganya didakwa Membunuh 6 Laskar FPI Pengawal Habib Rizik Pada peristiwa Desember 2020 itu Ada 2 peristiwa Pertama baku tembak di jalan Yang membuat 2 anggota FPI meninggal Saat itu Laskar FPI Tengah mengawal Habib Rizik Padahal menurut pengakuan keluarga Dan sesuai SOP FPI Seluruh anggota FPI Tidak ada yang membawa Senjata api Maupun senjata tajam Nah ini kan yang mau ditutupi Wah skenario nya Yang dikatakan di media Seperti itu Mereka merasa aman Oh ada waktunya sayang Ini baru di dunia Belum di akhirat loh Tunggu Tunggu Kita punya iman Kita percaya Allah akan membongkar ini semuanya Ini pelan-pelan nih Kenapa kan Sambu kemarin Pelan-pelan Semua pihak Ingat aja doa Habib Rizik Di awal Konten gue nih Peristiwa kedua Pada saat penembakan 4 anggota FPI Di dalam mobil Ketika dibawa dari res area KM50 Tol Cikampek Ke Polda Metro Jaya Para polisi itu Divonis lepas Karena hakim menilai Peristiwa itu Merupakan upaya bela diri Vonis hakim itu Menuhi kecaman masyarakat Karena dinilai membebaskan pelaku pembunuhan Iya Kalau umpamanya memang terjadi Itu pembelaan diri Yang di mobil itu Kok gak ada yang Dari pihak polisinya Kok gak ada yang luka-luka serius gitu ya Kan mobilnya kecil Iya gak sih Itu menurut kita ya Tapi menurut Peristiwanya gimana ya Tapi pelan-pelan Allah bongkar juga Pada pengadilan tingkat pertama Terungkap alasan majlis hakim Memponis lepas pelaku pembunuhan 16 kali FPI Hakim menilai Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadhan Terbukti menghilangkan nyawa orang lain Dalam peristiwa yang terjadi di Sekitar KM50 Namun hal itu dinilai Merupakan upaya Membela diri Atas serangan yang mereka terima Membela diri Ya iya pak Iya Kita iain deh Tapi kan Dalam perkara ini Gazalba Saleh resmi ditahan KPK Pada Kamis 30 November 2023 Dia diduga menerima gratifikasi Sekitar 15 miliar rupiah Buset Itu masa beribda sama Ibtu Yang bayar itu Enggak lah ya Bukan ya Bukan Siapa itu ada makingnya Atas penerimaan gratifikasi Dimaksud Gazalba kemudian Melakukan pembelian Berbagai aset Bernilai ekonomis Di antaranya Pembelian tes Satu unit rumah Yang berlokasi Di salah satu klaster Di wilayah Cibubur Jakarta Timur Dengan harga 7,6 miliar rupiah Dan membeli Satu bidang tanah Beserta bangunan Di wilayah Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan Dengan harga 5 miliar rupiah Wow Wow Tanjir bro Mendadak Uang gratifikasi Itu berasal dari Pengkondisian Amar isi putusan Yang mengakomodir Keinginan Dan menguntungkan Pihak-pihak Berperkara Yang mengajukan Upaya hukum Di mahkamah agung Dari pengkondisian Isi amar putusan Tersebut Gazalba menerima Pemberian sejumlah uang Sebagai bentuk Penerimaan gratifikasi Di antaranya Untuk putusan Perkara Putusan dalam Perkara kakasih Edi Prabowo Renier Abdurrahman Latif Dan peninjauan Kembali dari Jafar Abdul Gafar Ya Ini pelan-pelan Pelan-pelan Ini berkara Ramadan Duar Terbongkar Ada Ya Dan ini Kalau diusut terus Mungkin Pelan-pelan Seperti yang di awal Gue bilang Yang kita tanam sekarang Akan kita rasakan nanti Kita teruslah menanam Kadang-kadang Perbuatan baik kita Belum bisa kita rasakan langsung Tapi buat kalian Yang ikut Bertanggung jawab Secara langsung Maupun tidak langsung Terhadap peristiwa Syahidnya 6 pengawal Habib Rizik Di KM 50 Bersiaplah kalian Ini masih di dunia Kita akan Kita percaya Sampai di akhirat Kalian akan menerima Menerima Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Ya itu aja Berita pagi ini Gue minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa Di konten gue berikutnya Wabillahi taufiq walidayah Waraduhu walinayah Walakum minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelan-pelan Kebongkar semuanya Ayo pasang iklan Produk jualan kalian Di Babe Aldo Official Channel Dengan jangkauan Ke ratusan ribu penonton Insyaallah omset Melonjak hingga Tiga kali lipat Konten iklan anda Akan tayang Di dua akun utama Youtube Babe Aldo Dengan ratusan ribu penonton Selama lima hari Berturut-turut Dan juga akan tayang Di instagram Dan juga tiktok Babe Aldo Harga 500 ribu Untuk pemasangan Satu kali iklan Tayang lima hari Berturut-turut Untuk kerjasama Pemasangan iklan Hubungi whatsapp 0812-8385-8736 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton